Ya teman-teman kali ini saya dapat garapan lagi satu buah televisi Cina brand dan gejal kerusakannya seperti ini garis mendatar Nah bila garisnya seperti ini kecil dan tidak sampai ke pinggir jadi ada sisa sedikit ya Biasanya kerusakan ini bukan dari IC vertikal Nah televisinya sudah dibuka dan ini sudah gantian mesin jadi bukan aslinya lagi Dan televisinya sudah digacun Saya lakukan dulu pengukuran untuk input IC vertikalnya tegangan IC vertikalnya Apakah tegangannya normal Oke jadi untuk input tegangan ke IC vertikal normal Dan ini ada di pin untuk ke juk Untuk kanan kirinya Dan juga ini balan ya seimbang Jadi ada setengahnya dari tegangan input Dan disini ada elko yang mengopal pin dari juknya Yaitu elko 1000UF 25V Disini juga ada tegangan 14V Masih seimbang Tapi untuk elko ini tadi terlihat rada kembung Jadi akan saya cabut dan akan coba saya ganti Nah ini dia elko nya sudah saya cabut Terlihat ya rada sedikit kembung Dan akan dicoba melakukan pergantian Bila belum membuahkan hasil Nanti akan berlanjut ke tempat lainnya Atau ke area lainnya untuk melakukan pemeriksaan Elko nya ini 1000UF 25V Dan kalau tidak ada yang sama Bisa menggunakan yang 2225V Akan saya ganti dulu dengan yang baru Dengan nilai yang sama Kalau dilihat dari atas dari sini posisinya Tapi untuk lokasinya kadang-kadang berbeda-beda Tidak selalu sama Tapi yang pasti ini mengopal pin dari juk Bagian vertikalnya Sudah dilakukan pergantian Dan sekarang tinggal melakukan pengetesan Dan bila kendala belum terselesaikan Maka akan saya tunjukkan nanti ke area belah mana Untuk melakukan pengukuran atau pemeriksaan selanjutnya Dan kita lihat ini setelah pergantian elko tadi Untuk televisinya sudah dapat membuka Jadi tidak garis lagi Terlihat ada tulisan Ini berjalan-jalan tulisannya Nah bila masalahnya belum selesai Disini sudah melakukan pergantian Lanjut untuk pemeriksaan ke area sini Yaitu area tegangan 8V dan 5V Terutama 5V Yang masuk ke IC-micom dan juga Masuk ke tuner Dan disini hanya melakukan pergantian Satu buah elko dan untuk TV pun dapat terselesaikan Terima kasih